Pulau Weh merupakan sebuah pulau dengan ibu kotanya bernama Sabang. Sabang merupakan awal dari Indonesia yang berakhir di Merauke. Terletak di bagian paling barat Pulau Sumatera, Sabang dikenal sebagai surga dunia bagi para wisatawan dalam maupun luar negeri. Kekayaan bawah laut serta pemandangan yang menyejukkan mata membuat Sabang menjadi salah satu destinasi wisata di Indonesia. Tahun ketiga terselenggaranya Anti-Corruption Youth Camp 2016, Sabang sebagai garis depan negara Indonesia menjadi saksi berkumpulnya pemuda-pemuda hebat Indonesia. Ini adalah gerakan perubahan di mana kaum muda terlibat dalam perang melawan korupsi. Mereka menyebutnya Indonesia bersih dimulai dari titik 0 km. Korupsi itu terjadi salah satu atau faktor mendasar yang menyebut orang korupsi karena tidak punya integritas. Oleh karena itu, penanaman integritas sejak awal itu penting sekali. Bahkan tidak hanya terkait dengan bagaimana memperhatikan korupsi, tapi bagaimana seorang anak-anak atau anak muda hidup menjalani kehidupannya dengan cara yang baik. Kegiatan ini bertujuan menanam nilai-nilai anti-korupsi secara intensif dengan cara kreatif dan populer yang disesuaikan dengan keseharian anak muda zaman sekarang. Ya, sebetulnya youth camp itu kan tidak harus komunitas yang melulu anti-korupsi. Jadi semua komunitas yang itu bergerak dalam konteks pemberdayaan masyarakat ya, itu kita undang untuk mempunyai nilai-nilai anti-korupsi. Tentu banyak hal yang kita bangun kompetensi mereka tidak hanya di anti-korupsi. Selasa 18 Oktober 2016 merupakan hari di mana acara Anti-Corruption Youth Camp 2016 dibuka secara resmi oleh Kepala Inspektorat Provinsi Aceh yang mewakili Gubernur Aceh. Turun hadir Wali Kota Sabang, Wali Kota Banda Aceh, dan Forkopimda Kota Sabang, serta seluruh undangan, acara dipusatkan di Gapang, Kota Sabang. Inspirasi yang saya dapat adalah bagaimana mengelola pemuda ini agar lebih baik ke depan, akan lebih benar-benar melibatkan mereka di dalam segala sektor, kemudian bagaimana meningkatkan kemampuan mereka dari skill yang mereka miliki. Karena memang salah satunya untuk bagaimana kita bisa membangun peradaban, membangun kualitas manusia yang mereka akan tunduk dan patuh dengan aturan agama adalah salah satu adalah bagaimana mereka benar-benar bisa aktif di tengah-tengah masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kegiatan yang baru pertama kali digelar di luar Pulau Jawa ini diikuti sebanyak 68 anak muda yang berasal dari 42 komunitas dan organisasi kepemudaan yang berada di 17 daerah di Indonesia. Awalnya kekhawatiran saya adalah ini sudah hari ke-6, pasti mereka capek, pasti mereka letih dan antusiasmenya menurun gitu. Tapi ternyata saya salah. Ternyata teman-teman masih semangat, masih kompak, masih punya energi yang nggak habis-habis untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Dan satu hal, mereka adalah orang-orang yang sudah terpilih gitu. Jadi mudah bagi saya untuk menyampaikan sesuatu dan mudah bagi mereka untuk kemudian mengikuti apa yang saya arahkan. Jadi sebetulnya program ini terbagi dari tiga sesi. Sesi pertama, mereka akan dapat pembekalan. Ada citizen journalism, ada bagaimana cara membaca anggaran desa, bagaimana cara membangun jaringan dan mengeksplor kegiatan-kegiatan gerakan gitu ya. Selanjutnya di sesi kedua, mereka harus tinggal di empat desa yang sudah diputuskan oleh teman-teman untuk jadi desa di mana mereka akan stay, tinggal dan hidup bersama warga. Setelah menerima pembekalan selama empat hari, kini 68 peserta youth camp siap diterjunkan ke desa-desa. Para peserta akan tinggal dan berbaur bersama masyarakat selama tiga hari untuk menemukan permasalahan dan memberikan solusi serta perencanaan jangka panjang untuk desa tersebut. Wakil Ketua KPK RI Saud Situ Morang juga memberikan motivasi kepada peserta. Peserta selalu diberikan pemateri-pemateri handal baik dari lokal maupun nasional. Di mana pemuda juga berkewajiban menjadi pengawas di desa. Di mana tema tahun ini, energi muda desa untuk negeri. Semuanya berawal dari desa. Kita, saya sendiri berasal dari desa. Di mana pemuda-pemuda desa itu bisa menciptakan sebuah perubahan. Dan juga di kegiatan ini, para peserta dititipkan di desa-desa atau di tempat live-in atau KKN lah bahasa sekarang. Mereka itu bisa belajar dari desa. Di desa itu memiliki kearifan lokal, apa saja yang bisa dikembangkan itu mereka bisa belajar dari awal hingga mereka bisa mencontohkan ke daerah-daerah lain. Di sana mereka melakukan berbagai aktivitas, kegiatan bersama dengan masyarakat. Ada yang berupa penyuluhan, kepada anak-anak dan kepada remaja, juga kepada siswa-siswa. Ada yang berupa kegiatan pemberdayaan. Seperti halnya di satu kampung, di kampung Jaboy itu mereka membuat sebuah produk, yaitu kerupuk mangrove. Yang harapannya bisa memberikan sebuah inspirasi kepada penduduk kampung sana untuk bisa membuat pemberdayaan mulai dari potensi lokal yang mereka miliki. Dan memang kalau untuk kegiatan anti-korupsi need camp-nya sendiri ini, kita diawali dengan konsep istilahnya penyemayan dulu. Apa itu penyemayan? Penyemayan adalah bagaimana si teman-teman ini melakukan kegiatan workshop di awal. Dan tidak hanya materi anti-korupsi sebenarnya, di situ juga banyak terkait dengan materi-materi bagaimana mampu mengembangkan konteksnya dalam rangka semacam kontribusi pemuda untuk masyarakat, terutamanya di desa, dan juga konteks-konteks yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan. Seperti halnya Gampung Codbau, yang diketuai Krisna, menunjolkan kebersihan lingkungan. Kurang pedulinya masyarakat terhadap sampah membuat Krisna dan kawan-kawan membuat solusi akan masalah sampah dengan hadirnya bank sampah yang dipusatkan di SMKN 1 Sabang. Banyaknya sampah dikhawatirkan akan menurunkan nilai keindahan kota Sabang yang berdampak pada jumlah wisatawan. Di sisi lain, budaya bersih adalah salah satu elemen dalam nilai anti-korupsi. Kita kan kemarin merencanakan beberapa program. Ada tiga program yang memang menurut kita bisa saling berkesinambungan. Yang pertama, tentang pembentukan kelompok atau komunitas yang memang mereka fokusnya untuk kegiatan lingkungan, yaitu tentang peduli sampah di lingkungan sekitar mereka. Yang kedua, kita buat kelompok tentang bank sampah. Nah, yang ketiga, itu kita buat kelompok Google Business. Para peserta meyakini bahwa kebersihan terhadap hal-hal kecil dapat menjadi kebiasaan yang berguna dalam melawan budaya korupsi yang telah merugikan banyak kalangan, terutama masyarakat bawah. Melalui program ini, para siswa SMK tidak hanya diberikan kesadaran dan kepedulian dalam mengelola sampah, tetapi juga pelatihan dalam mengelola administrasi bank sampah hingga memperoleh penghasilan dari kegiatan tersebut. Misalnya, melalui bank sampah, para siswa bisa belajar tentang akuntabilitas dan transaksi dalam pengelolaan kas bank sampah. Selama kami berada di Kampung Jaboy selama empat hari, kami melakukan observasi dan kami melihat Desa Jaboy dengan potensi wisatanya dan masyarakat yang sadar wisata. Hanya saja penemuan kami tentang permasalahan di Desa Jaboy itu sendiri adalah tentang pengelolaan bagian sampah dan gotong rayong dari masyarakat agar mereka bisa terus bersama-sama melakukan kebersamaan dalam membersihkan lingkungannya. Karena potensi wisata yang sangat luar biasa, jadi kami rasa kalau memang lingkungannya bisa dijaga dengan baik, akan lebih baik lagi untuk ke depannya. Tanggung jawab serta kemandirian merupakan salah satu aspek dalam sembilan nilai antikorupsi yang harus dimiliki oleh setiap individu. Mereka memang harus terjun langsung dan terlibat dengan warga. Itu yang capaiannya ya. Dan juga nilai-nilai kearifan lokal itu memang harus dimasukkan ke dalam gerakan-gerakan. Karena gerakan seperti ini memang harus kembali lagi atau harus benar-benar ikut atau benar-benar back to the roots. Beda gampung, beda pula ceritanya. Gampung Iboi merupakan gampung yang sangat dekat dengan pantai dan menjadi lokasi favorit bagi wisatawan. Untuk itu, kelompok Iboi berinisiatif mengajarkan pembuatan situs web dan pelatihan jurnalisme warga. Di sini, peserta mengajarkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap informasi publik. Sebagai permulaan, peserta Youth Camp memberikan pelatihan kepada pemuda setempat bagaimana membuat situs web untuk usaha-usaha mereka agar wisatawan mau ramai dan tertarik dengan info yang diberikan. Di gampung Iboi ini pula, Tugu 0 km berada. Selain pelatihan, penanaman nilai kejujuran dan tidak buang sampah sembarangan juga diterapkan di sekolah-sekolah. Para peserta terjun langsung ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan bahaya korupsi sejak dini. Kita adakan nobar, nonton bareng bersama adik-adik dan juga tokoh masyarakat di situ. Nonton bareng itu filmnya film anti korupsi. Dan dari situ tujuan kami adalah memberikan atau memasukkan nilai-nilai anti korupsi ke masyarakat Ibo. Selain itu, kita masuk juga ke beberapa sekolah TK, SD, dan SMP. Di situ kami memasukkan nilai-nilai anti korupsi juga tentang kejujuran, bersih, terus tanggung jawab. Gampung terakhir yakni Anik Laut. Para peserta youth camp di gampung ini juga menerapkan nilai-nilai anti korupsi kepada anak-anak sekitar. Mulai dari sosialisasi kepada warga sekitar, sharing budaya, menggambar bersama anak-anak, menghidupkan kembali budaya gotong royong yang semakin lama semakin menghilang hingga membuat papan-papan kreatif yang berisikan pesan dan nilai-nilai anti korupsi. Menemukan beberapa hal yang memang dibutuhkan warga. Seperti misalkan satu, itu kemarin kita di anak laut, itu kan mereka memiliki danau. Sedangkan di Sabang ini, sebagian besar warga masih, atau wisatawan masih terpaku dengan wisata lautnya. Jadi, itu kan wisata bahari kan laut, sedangkan wisata tirta yang merupakan danau, itu sepertinya belum tereksplor di sini. Kegiatan pelatihan ini cukup menarik minat para pemuda setempat. Berbagai kegiatan pelatihan yang dibuat peserta youth camp, banyak diikuti para penduduk sekitar. Bahkan, sejumlah pemuda berkomitmen untuk melanjutkan program-program yang diajarkan peserta youth camp. Beginilah kemeriahan Anti-Corruption Youth Camp 2016. Para peserta merasa puas dapat mengaplikasikan berbagai pengetahuan tentang korupsi kepada masyarakat. Indonesia bersih memang harus dimulai dari titik nol. Saya sangat optimis, karena mereka juga bukan baru dalam mengenal terhadap korupsi, tapi mereka sudah mengetahui dan sudah paham, tapi bagaimana dengan acara ini mereka sudah bisa termotivasi untuk pulang ke daerah mereka masing-masing untuk melakukan pergerakan, baik itu berupa membangun komunitas, membangun forum-forum diskusi tentang bahaya latihan korupsi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati